Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Rosy Bengkel Oke mas, saya disini punya project Mio ya Jadi suara Mio ini Jadi suara clap ada Terus suara seperti stang seher itu juga ada ya Dia itu lebih ketak-ketak-ketak gitu ya Tapi sebelum kita ponis stang seher ya Sebelum kita ponis stang seher Kita itu harus buka dulu bagian CVT Kita buka bagian CVT terus kita hidupkan ya Nah nanti disitu akan kelihatan jelas, kelihatan positif Bagian stang sehernya itu kena atau tidak Karena kalau dalam kondisi seperti ini Ini sangat sulit ya Kita menebak itu bisa tebak itu bisa meleset Jadi untuk pastinya kalau menebak stang seher Yang bunyi ketak-ketak-ketak-ketak gitu ya Kita harus dibuka dulu bagian CVT Karena terkadang itu hanya bunyi bagian rumah roller Saya akan buka dulu bagian CVT Kalau untuk bagian clap itu sudah positif ya Ini saya akan bikin videonya full ya Oke jadi kalau setelah dibuka bagian mbak CVT ya Nah terus kalian pasang seperti ini ya Nah jadi dipasang lagi plat penekan roller Bosnya dengan pulih kipasnya ya Terus dibaut terus kita hidupkan kembali Untuk mengecek memastikan bagian setang sehernya kena atau tidak ya Jadi setelah saya hidupkan ya Kalian juga dengar tadi ya Itu suara ketak-ketak-ketaknya itu masih ada Seharusnya memang kalau kita lepas seperti ini ya Itu masih bunyi ketak-ketak Cuma tidak se-sebegitu keras ya Karena ini bunyi masih keras Itu sudah pasti bagian setang seher ya Setang koneitung root ya Itu mengalami koda kelahar ya Kelar bambunya itu sudah kena Jadi solusinya gimana Solusinya harus dibongkar mesin Dibelau terus diganti ya Nah untuk bagian plat itu masih bisa disetel Atau bisa di atau minta diganti ya Itu ya kita harus bongkar dulu Kita cek fisik ya Begini saya akan buka dulu ya Jadi ini untuk gambaran kalian yang memiliki motor Mio ya Itu biar tidak ragu lagi membawa ke bengkel Nanti takutnya Kalian itu merasa tertipu ya Padahal itu ya kita mengondisikan Kondisi motor rusaknya seberapa parah Mahal atau tidaknya biaya Perbaikan motor Mio berbunyi kasar seperti ini ya Jadi jangan mentang-mentang Motor saya bunyi kasar Kok habis sekian juta Teman saya motornya kasar Cuman habis 200 Nah mungkin kan beda kasarnya mas ya Nah jadi perhatikan baik-baik di video ini Saya akan buka dulu bagian lab Oke jadi ini sudah terbongkar ya Nah ini untuk pengetahuan saja Kalau membuka ini Ini jangan dipahat Kalau tidak punya impact ya ini jangan dilepas dulu Bagian puli belakang Puli depan sini ya Puli rumah roller Itu jangan dilepas nanti untuk penahan buka ini Atau bisa yang menangannya dari sebelah situ Bagian magnet Kalau dibahas seperti ini kan berhubung urusannya ya Ya Nah kalau yang bunyi kecak-kecak-kecak-kecak itu Ternyata motor ini sudah janda bolong mas Ini bagian blok sudah diganti Yang biasa Tapi kelihatannya sih belum lama ganti blok ini ya Nah sebelum kita membongkar bagian Klep bagian deksel ya Kita periksa dulu bagian kekencangan rantai klep ya Nah Nanti biar kita tidak bingung memutuskan Apa-apa saja yang harus diganti Terus untuk bagian klep Ini sangat kendor sekali setelahnya Tidak tahu apa karena aus atau kurang kencang saja ya Nanti kalau sudah kebongkar Ini kelihatan semua ya Jadi tahapnya kalau motor bunyi kasar ya Itu kan bunyi kasar itu kan berbeda-beda mas ya Ada yang kata-kata-kata icik-icik-icik-icik Kuduk-kuduk-kuduk-kuduk ya Nah jadi kalau bunyi yang icik-icik lebih nyaring itu Kita lebih fokus ke depan Tapi kalau yang ketak-ketak Nah itu kita fokus ke belakang ya Nah saya akan buka dulu memastikan Jadi apa saja yang Sudah minta diganti Untuk bagian motor Mio ini yang berbunyi kasar ya Nanti kan siapa tahu kalian punya Motor Mio yang bunyi kasar seperti ini kan Kan kalian bisa lihat dulu Bisa menebak Bisa ancang-ancang untuk biaya ya Oh ternyata kalau bunyi kasar seperti ini Yang rusak ininya Terus habis biaya sekian ya Oke Ini jadi semua sudah terbongkar Jadi semua sudah terjawab ya Jadi yang bikin bunyi kasar di motor Yang saya bongkar ini ya Yang saya bongkar ini Itu yang pertama Yang pertama yang bunyi di depan Kelecek-kelecek Kalau digas itu Terus acak-acak semuanya ada ya Nah Ini di bagian noken sedikit aus Kelihatan ya Padahal noken ini baru mas Ya Terus kenapa kok aus Cepat sekali aus Nah itu nanti ya saya terangkan ya Nah Ini kalau sudah aus seperti ini Ini kalau disetel Klep Celah standar 0,10 Yang in Terus yang x 0,15 ya Itu masih bunyi ngetek Karena disini ada aus Terus solusinya gimana Nanti ini diratakan sedikit Terus setelan klepnya Dibuat agak sedikit Lebih rapat Ya Kalau mau bagus lagi Ya diganti lagi baru Ini penyebabnya Oli kurang naik Terus yang bikin penyebab Oli kurang naik itu apa Itu nanti disitu ya Nah yang kedua Yang bikin bunyi kasar di depan Itu di luar dugaan saya Kenapa? Karena motor ini Tidak menimbulkan asap Sedikit pun Ternyata di bagian piston Itu sudah parah sekali Tuh Ini ciri-ciri Oli kurang lancar Ya Ini juga yang sering kemarin Bertanya kenapa Kok motor saya cepat panas mesinnya Nah kemungkinan besar Seperti ini Olinya kurang lancar Mas Ya Tuh Ini padahal blok baru Mas Baru Kalau dilihat dari lim Terus posisi baut Ya Itu belum lama dibongkar ini Tuh Baru tapi yang biasa Masih standar ini ya Tapi kalau sudah bunyi seperti ini Ya Bunyi seperti ini Kalau kondisi piston seperti ini Ya bunyinya tetap ngetek mas Walaupun Ininya masih bagus Ya Itulah sekarang itu penyakit motor Sedikit aneh ya Kalau dulu Kalau piston gore seperti ini Ini sudah positif Motor akan berasap ya Tapi kalau sekarang enggak Apalagi yang blok dihasil Itu walaupun sudah baris Seperti ini Motor tidak keluar asap sedikit pun Itu sudah canggih ya Penyakit sekarang sudah mulai ikut canggih Bukan teknologi aja ya Terus yang ketiga Yang ketiga yang bunyi Glek-glek Duk-duk-duk Tek-tek-tek Jadi seperti getar semua Di dalam mesin ya Kalau kita gas Itu mesin itu bergetar semua Itu disini mas Ya Jadi Kotok-kotok-kotok-kotok Kotok-kotok-kotok Seperti itu ya Itu disini Nah Ini kalau kita Seperti ini Kita pukul seperti ini Ini bunyi Ya Ini tandanya Lahir bambu dalam sini Ini sudah aus Terus Lahir krukasnya Ini juga lumayan parah Tuh Yang sebelah kiri Lumayan parah Jadi kalau digas Ini akan sangat getar Sekali Jadi seperti kayak Motor tigre ya Kalau digas itu Itu getar sampai Kesetang ya Kesetang motor Kesetir Maksud saya ya Terus yang bikin Oli Kurang Lancar naiknya Nah itu disini Masalahnya mas Ini kemarin sih Habis belah mesin juga ya Kelihatannya ya Disini timbul Bukan timbul sih Disini mengalami sobek Tuh ya Nah di pompauli Ini kan ada Perpaknya ya Nah ini sobek Ini bukan karena Saya membuka ya Tapi kalau Saat saya buka Tadi ini kondisi Sudah seperti ini Ini kan tidak Tidak ada lem Jadi jarang sekali Sobek ini ya Kalau kita bukanya Hati-hati Nah Kalau ini sobek Terus posisi saat Masang itu Numpuk seperti ini ya Maka oli Yang dihasilkan oleh Pompauli ini Tidak akan bisa Pull Jadi oli itu Sebelum naik ke atas Sebelum ngumpul Penuh disini Terus disemprotkan ke atas Itu akan bocor Meleleh lagi kesini Ya Itu makanya Oli yang naik Ke dalam Ke atas Ya Yang melewati sini Ini melewati Lubang ini ya Lubang pompauli sini Itu tidak Tekanannya akan berkurang Jadi tidak full ya Karena disini bocor Tuh Kalau disini bocor Otomatis tekanan akan berkurang Tekanan oli yang naik ke atas Maka terjadilah Itu piston Gores semua Mesin cepat panas Terus Nokenya juga Aus As nokenya Ini baru loh mas Kelihatan ini baru Walaupun yang biasa Ya paling tidak Masih setahun lebih mas Asal oli Terawat dan Pelumasan oli Sirkulasi pelumasan oli Lancar ya Tidak kurang ya Nah ini kelihatan sekali Kalau gores Goresnya itu Kering ya Sudah pasti ini kegeringan oli Kekurangan oli ya Kalau olinya Poisi saat ini Masih full 0,8 Tidak berkurang Karena motor ini Tidak menimbulkan asap Katanya sih Kalau di pagi hari Hanya keluar asap hitam Pekat Itu pun hanya sekali Saat pertama kali hidup Setelah hidup Motor tidak keluar asap lagi Nah jadi kesimpulannya Kalau mengalami motor Yang bunyi kasar Seperti ini ya Untuk tahapan awal Itu cek dulu Ya tergantung ya Kalau bunyinya itu Lebih ke kata-kata Kata-katak Bagian depan sini ya Bagian kelep Ya Kalau bagian kelep Tidak ada yang aus Ya Kemungkinan besarnya Piston Tapi kalau piston Itu kebanyakan Yang menimbulkan asap Ada asap putih Walaupun sedikit Tetapi yang ini Tidak ada asapnya Ini sedikit aneh Hanya timbul asap Hitam itu pun Di saat pagi hari Terus kalau bunyi kasarnya Kotok-kotok-kotok-kotok Sampai getar ya Jadi kalau kita gas Itu bergetar semua Di sini Di seluruh motor Terutama di bagian setir Itu sudah pasti Bagian Kelahir askruk Atau setang seher Itu mengalami Gublak Koclak ya Ini sudah positif Gejalannya disini Kalau ini sudah diganti Baru semua Itu sudah positif Motornya akan Hidup normal lagi Terus disini juga ada Keluhan sedikit Bagian panbel Kalau berjalan itu Agak sedikit Bergetar Itu disebabkan oleh ini Mas Yang pertama Itu puli kipas Itu sudah habis Itu katanya kemarin Habis diganti juga Bagian CPT itu sudah habis Duit 500 Mas Nah tapi ini Belum dapat jatah Bagian ganti Jadi penyakit Belum selesai Semua ya Terus Bagian Fibel Itu kalau Mau mengganti Usahakan yang Asli Mas Kalau yang Federal Saya tidak Jaminan Bisa sehat Sempurna Kalau Federal Itu biasanya Masih kayak Kuda jalannya ya Apalagi puli Sudah tipis Seperti itu Sudah Sudah bersiring Sudah jeglong Ya Oke Jadi Kesimpulannya Seperti itu ya Untuk proses Pemasangan Tidak saya Rekam Karena Mungkin durasi Terus saya juga Butuh waktu yang Cepat untuk Masang ini ya Nanti kelamaan Waktunya tidak Terkejar Intinya itu Kalau mengalami Mentor kasar Cara pengecekan Seperti tadi Ya Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Lagi ngapa mas Koyok Koyok Masa ibu ju Melebih Gosok ibu ju Mas Bujuh aja Tidak sampai segitunya Gosok itu Oke Sampai jumpa Video selanjutnya ya